berarti dulu bagian keamanan pak? keamanan, toko-toko ini semua tapi sudah 7 tahun yang lalu sudah tak pasrakan anak-anak, jadi ya wis aku tak nolak penggawaan sih bener kan ini berarti dulu keras pak ya? keras ini aja pahul-pahul mas, yang mana? Dulu, pengambilan parkiran ini, ya, nggak luka-luka aja, wis, pokoknya sampai di rumah sakit, saya dengan hijrahnya saya ke sini tuh, Alhamdulillah itu, Tuhan mendukung, mas. Tuhan mendukung, jadi ya, wis, sekarang tuh belajar sabarnya tanpa notok. Belajar sabar, terus, iya ikhlas. Mas, kalau malam ini bawa berapa nasi bakar, mas? Sini kiluan, mas, hitungannya, kiluan. Kan, kalau semalam kurang lebihnya 25 kilo, 25 kilo, itu hari biasa berasnya, ya. Kalau hari Sabtu malam minggu, Sabtu bisa sampai 40, 45 kilo. Hampir setengah hitung nasi, mas, ya. Hampir. Isinya ada apa aja sih, mas? Sini ada ayam, cumi, bintang, teri, udang, pelotok, daging. Kalau harganya sendiri? Harganya semua 8 ribu, yang beda daging, dagingnya 10 ribu. Dagingnya 10 ribu. Daging siapa, mas, ya? Daging siapa. Yang cepat habis ayam sama pindang. Ayam, pindang, cumi. Pelotok, hampir semua. Hampir semua, mas. Hampir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan nama saya Bapak Nanang. Kita usaha nasi bakar ini sudah mau 6 tahun. Nah, dulu dapet idenya dari mana, pak? Usaha ini, pak? Kita browsing-browsing di Google, lho. Oh, gitu, pak? Iya. Browsing-browsing di Google. Iya. Terus nemu ini, nemu nasi bakar. Jadi tak coba, tak coba. Akhirnya jalan. Mau ditambahin ini, mas? Iya, mau tak tambahin, mas. Rasa apa ini, mas? Cumi. Cumi? Cumi habis duluan, mas, ya. Namanya orang di jalan, ya, kadang-kadang itu ada selisih paham. Makanya saya kalau cinta sama anak-anak, sejarah ini nasi bakar itu ada air mata, ada keringat, ada darah. Itu. Waktu sini anak-anak itu mengingatkan itu salah paham. Akhirnya rame. Makanya sejarah itu kan yang tahu kan saya, anak-anak kan banyak yang belum tahu. Maka nih kayak anak-anak kalau kerjanya itu sembrono, saya itu marah-marah betul. Awal mula jualan, itu sering bawa pulang, mas. Mas itu. Ya, kita bagi-bagi kan di orang-orang becak itu kalau pagi-pagi itu. Daripada mubazir? Iya, mubazir. Kalau awal-awal dulu bikin berapa kilo, pak? Awal dulu itu lima kilo. Lima kilo. Lima kilo. Jadi, sekitar ratus-ratus lebih lah. Lakunya cuma, nggak sampai lima puluh buntus. Kalau satenya ini ada apa aja, mas? Ada usus. Usus. Cecek. Cecek. Puyo. Puyo. Ati Ampelah. Ati Ampelah. Kalau harganya sendiri berapa yang? Harganya usus, cecek sama. Rp2.000. Rp2.000. Puyo Rp3.000, artinya Rp5.000. Ini semuanya bikin sendiri ya? Bikin sendiri semua. Ini kurang lebih sampai empat puluh tusuk. Untuk yang ati. Yang ati. Empat puluh tusuk. Beda-beda. Ini bisa enam puluh tujuh puluh tusuk. Sama cecek. Sama ya? Kalau ini kurang lebih lima puluh tusuk. Kalau poin. Yang paling laris? Khusus. Khusus. Yang apa? Ayam. Ayam. Ayam sumir ada. Ada? Satu. Pakai satu ya mbak Teng? Ada apa? Ada. Husus cecek. Puyo sama Ati Ampelah. Husus cecek Rp2.000. Puyo Rp3.000. Arti Rp5.000. Ulu pambil cecek? Tambah usus pambil cecek ya? Satu-satu. Satu-satu. Nah, dulu waktu mencari resepnya. Sampai berapa minggu atau berapa bulan dulu? Itu resep itu satu minggu. Satu minggu ya? Satu minggu. Menu-menu. Kasih ikan teri itu gimana enaknya? Sama nyonya. Lundingan sama nyonya-nyonya kan pintar masak. Jadi, gimana ini mah? Wakai apa-apa ikannya? Akhirnya ketemu itu ada teri, ada klotok, ada tongkol, ada udang, ada cumi, ada ayam. Ada daging juga. Berarti awal jualan lengkap ya? Sampai sekarang ya? Dulu enak, dulu cuma tiga macam mas. Tiga macam apa? Ayam, cumi, sama daging. Sekarang sudah tujuh menu. Tujuh menu. Mas, kalau bedain mana yang daging, mana yang ayam itu gimana mas? Ini, potongannya? Oh, potongannya. Beda-beda. Yang panjang. Kalau yang panjang apa ini? Yang ini daging. Daging, kalau yang panjang. Kalau yang ini? Klotok. Klotok. Cumi. Kalau cumi potongannya gini. Oh, ada tandai. Ada tandai, tandai dari potongan. Harus hafal mas ya. Teri, udang, teri. Oke ini. Udang tusuknya tiga. Udang tusuknya tiga. Ini mau bakar baru mas ya? Iya. Gila, sini apa ini mas? Ini mentega nih mas. Mentega. Oke. Agar apa mas? Untuk nasinya biar enggak kering. Berarti fungsinya... Panasnya biar enggak langsung ke dalam. Oh, gitu. Ini pola balik boleh? Iya. Enggak sampai kosong. Kalau ada pesanan biar langsung-langsung gitu. Dan enggak nunggu lama. Iya, iya. Apa? Ayam cumi. Berarti bawahnya ini pelat mas ya? Pelat. Ini berapa mili ini mas? Tiga milian. Tiga milian ya? Nah, ini sampai berapa lama mas? Membakarnya? Membakarnya kurang lebih tiga menit. Tiga menit? Tiga menit sampai lima menitan. Cuma ngangatin aja ya? Cuma ngangatin. Sebenarnya udah matang. Udah matang. Modal awal itu 500. Itu juga saya pinjam. Nah, balik modal. Nah, balik modal sama sekali. Terus, sebenarnya saya sudah capek sih. Iya. Kok sepi? Gini, man. Lanjut aja. Iya. Lanjut. Pokoknya gak boleh. Gak boleh putus asa. Sama istri kematin, Pak, ya? Iya. Akhirnya lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu cuma berdua. Berjaya. Saya sama istri saya. Sekarang, Pak? Sekarang sudah ini ada anak-anak lima di sini, lima di rumah masak. Oh, sepuluh ya, Pak, ya? Totalnya, Pak. Total semua empat belas. Di rumah itu masak. Dari jam berapa itu? Mulai jam tujuh sampai jam empat sore. Itu harus selesai jam empat sore. Soalnya kita buka jam empat sore. Sampai pagi. Begisar sampai jam dua. Kalau hari-hari biasa. Kalau weekend bisa sampai jam satu paling lama. Jumlah. Jumlah haris ya, Pak? Kalau liburnya hari apa, Pak? Liburnya gak mesti, oh. Bebas. Bebas. Gantian, lah. Liburnya gantian. Sudah langganan lama, Pak, di sini, Pak? Lumayan lama. Lumayan lama, ya? Gimana, Pak, rasanya, Pak? Kalau masnya ini suka rasa yang apa, Mas? Cumi. Cumi. Wah, favorit, Mas, ya? Iya, favorit. Kalau omsetnya, Pak, ya? Kalau boleh tahu, perharinya dapat berapa, Pak? Kalau hari-hari biasa, kisaran mungkin... Tiga-empat, tiga-empat, Pak. Tiga juta sampai empat juta? Iya. Padahal dulu gak laku, Pak. Iya, dulu gak laku sama sekali. Alhamdulillah sekarang, Pak. Iya, Alhamdulillah. Kalau weekend, Pak? Kalau weekend bisa di atas lima juta. Wah, bisa di atas lima juta. Dari hasilnya nasib bakar ini, Pak, udah terwujud apa aja, Pak? Saya sudah bisa beli rumah, bisa beli kendaraan. Pokoknya yang penting itu, Pak. Jangan lupa bercetekah itu, Pak. Iya. Itu kuncinya, Pak? Nah, ngeti sama sekali. Wah, gak kayak mananya, kok sedekah. Begitu saya jalani, oh iyo. Dengan bersedekah itu, melancarkan rezeki juga. Buat pemula-pemula. Itu saya sarankan untuk tidak mudah putus asa. Kreatif berpikir. Kalau ini gak laku, apa? Kalau gak, cari yang lain. Inovasi terus, harus inovasi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, langsung saja kita icipi ya. Ini saya pesen nasib bakar ayam. Untuk harganya itu 8 ribu. Jadi semuanya 8 ribu, kecuali daging. Kalau dagingnya itu 10 ribu harganya. Masih anget-anget. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Mantep. Pedis ya? Pedisnya pedis sedeng. Jadi gak pedis buangat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalamnya itu ada daun mangi ya? Aromanya. Mantep. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Abangirrahim. Abangirrahim. Abangirrahim.